Intro Kembali bersama Desi di Pojok Arena Selama 4 hari babak kualifikasi cabur Sorijikepo telah digelar di Surabaya Nah untuk mengetahui lebih dalam hasil evaluasi pelaksanaan babak kualifikasi ini Sudah hadir di studio JTV bersama kita Ketua Umum PB Perkemi Laksamana Madya TNI Purnawirawan Agus Setiaji Atau yang akrab disama dengan Sensei Agus Bagaimana kabarnya Sensei Agus? Alhamdulillah Mbak Desi sehat-sehat Alhamdulillah sehat, senang banget sudah bisa hadir di studio JTV pagi hari ini bersama kita Mengenai tentang Sorijikepo yang sudah selesai digelar itu Secara umum seperti apa sih pelaksanaan dari babak kualifikasi pon Sorijikepo yang kemarin di Surabaya? Terima kasih Alhamdulillah terlaksana dengan lancar Jadi ada tiga aspek disini yang pertama adalah sukses prestasi Kemudian yang kedua adalah sukses pelaksanaan Yang ketiga adalah sukses pemasalan Nah inilah tiga-tiganya ternyata Tuan Rumah dalam hal ini Temcroft Jatim telah melaksanakan dengan baik Langkap semua, lancar, selesai dan sukses Sukses di segala faktor ya Alhamdulillah bersyukurnya seperti itu ya Lalu untuk persiapan di PON 2024 mendatang Untuk Sorijikepo sendiri Kira-kira seperti apa Sinsi? Ya kita ketahui bahwa PON 2024 akan kita laksanakan di bulan September tahun 2024 Yang mana itu akan jumlahnya mungkin tidak sebanyak prapon ini Jadi persiapan ini sudah terlaksana dengan baik Kita sudah dapatkan kualifikasi Hasilnya dari 22 nomor pertandingan Sudah terlaksana termasuk Jatim juga dapat emas Kalau tidak salah Kemudian ada yang perunggu dan seterusnya Baik, luar biasa ya Alhamdulillah Alhamdulillah, lalu untuk di PEP Perkemi sendiri Melihat dari Bapak Kualifikasi kemarin Kira-kira upaya atau langkah-langkah ke depannya Untuk terus meningkatkan kualitas kensi-kensi di Indonesia Kira-kira seperti apa Sinsi? Ya, perlu kita ketahui bahwa kegiatan ini tidak hanya di prapon ini Tanggal 29 Agustus kita akan melaksanakan POPNAS Pekan Olahraga Pelajar Pekan Olahraga Mahasiswa Dan juga di bulan Oktober Kita akan melaksanakan kejuaraan Taikai Atau kejuaraan dunia yang akan dilaksanakan di Jepang Kita akan mengirim 153 kensi dari Indonesia ke Jepang Adalah jumlah kensi yang terbesar di dunia Yang akan dikirim ke Jepang Wow, lumayan banyak ya Ya, betul Semoga kedepannya kualitas kensi-kensi di Indonesia Semakin bagus dan bisa berprestasi lagi di ganca internasional Seperti itu ya Sensei ya Terima kasih atas kesediaan waktu yang sudah hadir di Studio JTV pagi hari ini bersama Mitra Arena Baik, kita akan kembali lagi Mitra Arena jangan kemana-mana karena masih banyak informasi menarik lainnya di pojok arena hari ini Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!